Wah, ayah, kiki kita ada di mana ini, ayah? Wah, memangnya kamu tidak tahu ya, Boboiboy? Ini kan ada di rumah sakit. Ayah sudah membawa kamu ke rumah sakit. Wah, ayah, memangnya siapa yang sakit, ayah? Kenapa kita ada di rumah sakit ini? Kenapa ayah tidak bilang kepadaku kalau ibu sakit, ayah? Wah, ibumu tidak sakit, Boboiboy. Ayah kan sudah menantangkan kamu untuk sunat. Apa, ayah? Aku, aku akan disunat. Wah, ayah, kenapa nadakan seperti ini? Kenapa ayah tidak bilang kepadaku dahulu? Kenapa ayah langsung membawa aku ke rumah sakit ini, ayah? Waduh, ayah, aku kan belum mau untuk disunat, ayah. Kenapa ayah membawa aku ke tempat ini, si ayah? Wah, tidak apa-apa, Boboiboy. Ibumu kemarin bercerita. Katanya hanya kamu yang belum disunat di sekolahmu. Wah, memang benar, si ayah. Tetapi kan, sesunat itu sakit, ayah. Aku paling takut sama jarum suntik, ayah. Wah, tidak apa-apa, Boboiboy. Tenang saja. Sunatnya tidak akan sakit. Percaya dia sama ayah, sunatnya hanya seperti digigit semut. Boboiboy, sudah-sudah. Sekarang lebih baik kita masuk saja, ayah. Sunatnya tidak akan sakit. Wah, ayah, gimana dong? Ya udah deh, ayah deh kita masuk, ayah. Waduh, ayah kenapa nggak bilang-bilang dulu kepadaku? Kalau aku didaftarkan untuk sunat. Waduh, gimana dong? Aku akan sunat hari ini. Waduh, aku harus mencari cara agar aku tidak disunat hari ini. Tapi gimana ya? Wah, nanti aja deh. Kalau udah di dalam, aku akan mencari cara agar aku bisa kabur dari rumah sakit ini. Waduh, kenapa ayah tidak bilang-bilang kepada aku ya? Oh, sudah Boboiboy, cepat masuk. Ya, ya, ini aku akan masuk. Wah, miu, miu. Atom, Atom. Kalian tahu tidak? Apa Yuta? Apa Yuta? Apakah ada berita informasi? Ya, kakak Yuta? Kenapa kakak Yuta? Kalian tahu tidak? Hari ini kan, Boboiboy sedang disunat di rumah sakit kota Sakura. Wah, yang benar, Yuta. Kenapa kamu tidak bilang kepada kami? Ya, ya. Aku juga baru tahu kemarin dari ayahnya Boboiboy. Katanya, Boboiboy sudah didaftarkan untuk sunat. Wah, ya, kakak Yuta. Kakak Yuta kan belum sunat bareng Atom dan Atom. Kakak Yuta tidak daftar juga untuk disunat. Wah, miu, miu. Atom, Atom. Aku belum siap, miu. Kakak Yuta masih takut. Wah, Yuta sama, Yuta. Aku juga masih takut. Aku juga belum siap, Yuta. Aku paling takut kalau lihat diurum suntik. Wah, kalian. Kalian kenapa bisa sama seperti diriku? Aku juga takut, Atom, Atom. Aku paling takut kalau lihat diurum suntik. Wah, kakak Yuta. Tidak usah takut, kakak Yuta. Tidakkan sakit. Mio saja kan sering disuntik kemarin waktu sakit. Wah, tidak, miu. Kakak Yuta. Belum siap, miu. Nah, nanti. Wah, pokoknya kakak Yuta belum siap. Iya, Yuta. Aku juga belum siap. Belum siap. Wah, kakak Yuta. Terus gimana dong? Apa kita mau ke rumah sakit lihat Bobo Boy untuk disunat? Wah, gimana, Atom, Atom? Kalian mau ke rumah sakit, tidak? Wah, tidak bagus, Yuta. Lebih baik kita ke rumah sakit. Iya, proses si Bobo Boy disunat. Nantikan kita bisa jauh. Seperti apa saat disunat. Wah, kakak Yuta. Benar tuh kata Atom dan Atom. Lebih baik kita ke rumah sakit aja deh. Kita lihat Bobo Boy yang akan disunat. Wah, oke, oke. Ayo, ayo. Lebih baik kita ke rumah sakit aja deh. Sepertinya kita bisa dapat informasi. Sunat itu sakit, tidak? Ya, kakak Yuta. Kakak Yuta kan sangat takut baru Atom dan Atom. Kakak Yuta payah nih. Padahal kan sunat itu tidak akan sakit, kakak Yuta. Wah, Atom, Atom. Kalian gimana? Ada niat untuk sunat, tidak? Wah, Yuta. Tidak. Tidak dulu. Tidak dulu. Aku takut. Aku takut. Kalian juga masih takut ya. Wah, Mio. Nanti saja deh kakak Yuta baru sunat. Wah, kakak Yuta payah banget sih ini. Ya, sudah-sudah. Ayo. Lebih baik kita ke rumah sakit. Kita lihat Bobo Boy yang akan disunat. Iya, Yuta. Ayo, Yuta. Kita lihat. Iya, iya. Aku penasaran nih. Sepertinya Bobo Boy berani tidak ya saat disunat. Kemarin kan Bobo Boy bilang kepada aku, teman-teman. Kalau dia takut untuk disunat. Wah, Yuta. Yang benar, Yuta. Iya, iya. Bobo Boy sudah bilang sama aku. Katanya dia masih takut untuk disunat. Wah, kakak Yuta. Tapi kok Bobo Boy berani untuk disunat? Iya, Mio. Bobo Boy kan sudah diantarkan oleh ayahnya. Jadinya Bobo Boy tidak ada pilihan sepertinya. Tapi kemarin dia bilang sama kakak Yuta kalau dia masih takut. Wah, kakak Yuta. Gimana dong? Nanti Bobo Boy bisa kabur dong kalau dia masih takut. Iya, Yuta. Iya, Yuta. Aku juga masih takut. Aku tak mau disunat. Hah, kalian. Mana mungkin kalian berani? Kalian sama seperti aku. Ayo, ayo. Lebih baik kita ke rumah sakit saja. Kita lihat Bobo Boy. Apakah dia berani atau tidak untuk disunat? Iya, Yuta. Ayo, Yuta. Kita lihat. Kita lihat. Iya, ayo kita lihat. Wah, semoga saja Bobo Boy tidak kabur. Iya, kakak Yuta. Jangan sampai dia kabur seperti kakak Yuta. Mio, Mio. Bisa saja, Mio. Wah, Yuta. Kamu pernah kabur ya? Iya, kakak Yuta pernah kabur, teman-teman. Saat akan disunat. Hah, Mio. Kamu jangan buka aku dong, Mio. Kan kakak Yuta jadi malu. Hah, Yuta, Yuta. Tidak apa-apa, Yuta. Aku juga pernah kabur saat disunat. Hah, kalian pernah kabur juga, teman-teman. Iya, iya. Kita pernah kabur. Hah, kalau kayak gitu. Kalian satu frekuensi sama aku. Wah, kalian benar-benar memang penakut ya. Mio aja kalau bisa pengen disunat. Oh, Mio. Mana bisa kamu disunat? Ayo. Kita lebih baik ke rumah sakit kota Sakura. Kita lihat Boboiboy yang akan disunat. Iya, Yuta. Ayo, pati seru. Boboiboy nangis. Boboiboy nangis. Mana mungkin dia menangis. Yang ada nanti Boboiboy kabur kali. Dia takut sama jarum suntik. Iya, kakak Yuta. Ayo, ayo. Kita lihat Boboiboy aja kalau kayak gitu. Iya, Mio. Wah, Boboiboy takut tidak ya sama jarum suntik. Katanya sih dia kemarin takut sama jarum suntik, Mio. Ayo, Yuta. Aku juga takut. Iya, iya. Aku juga takut sama jarum suntik. Wah, ayo. Aku masih cemas sekali. Apakah sunat itu sakit sekali atau tidak, ya, ayo? Sudah. Tenang saja, Boboiboy. Sunatnya tidak akan sakit. Percaya deh sama ayah. Tunggu ya. Sebentar lagi. Kita pasti dipanggil oleh suster. 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 Apakah pasien yang bernama Boboiboy sudah datang? Wah, sudah datang. Bu suster. Ia sudah di depan. Lihat saja. Wah, baiklah, baiklah. Aku akan memberitahukan dia kalau dia sudah ditunggu dokter di ruang sunat. Wah, baiklah, baiklah. Wah, ternyata anak yang bernama Boboiboy sudah datang. Baiklah. Sekarang aku akan memberitahukan bahwa dia sudah ditunggu oleh dokter di ruang sunat. Wah, ternyata itu ya yang bernama Boboiboy. Baiklah. Aku akan memberitahu dia. Permisi. Oh, iya. Ada apa, suster? Ya, permisi, Pak. Eh, apakah bapak benar ayahnya Boboiboy? Ya, aku benar. Aku adalah ayahnya Boboiboy yang kemarin mendatarkan sunat untuk dia. Eh, mohon apa, Pak? Sekarang anak bapak sudah ditunggu oleh dokter di ruang sunat. Mohon-mohon segera anaknya untuk datang ke ruang sunat, ya, Pak. Oke, ya, suster. Terima kasih, ya, sudah memberitahu aku. Waduh, ayah. Aku, aku mulai deg-degan nih, ayah. Oh, ya, sudah. Terima kasih, ya, suster. Ya, sama-sama-sama, Pak Boboiboy. Wah, sepertinya anak itu cemas sekali. Padahal, kan, sunat itu tidak sakit. Kenapa dia cemas sekali, ya? Wah, ya, sudah deh. Sekarang aku tunggu saja di sini. Suster, suster. Eh, anak itu sepertinya takut disunat, deh. Mukanya begitu tegang. Aku bisa melihat anak itu pasti takut untuk disunat, suster. Wah, tidak apa-apa. Namanya juga anak kecil. Namanya awal sunat pasti takut. Pas sudah disunat pasti tidak akan takut. Wah, baiklah, suster. Kita kembali bekerja saja kalau kayak gitu. Ya, ya, kita tunggu saja. Wah, ya. Sekarang giliran aku. Untuk masuk ke dalam, ya. Waduh, ayah. Aku kok deg-degan sekali, ya, ayah. Sudah, sudah. Cepat, cepat masuk, Boboiboy. Ayah, ayah. Ayah akan menemani kamu. Jadi kamu tidak usah takut, Boboiboy. Aikah, ayah. Gimana dong? Waduh. Aku harus masuk ke dalam ruang operasi. Aduh. Aku kok mulai deg-degan, ya. Apakah aku berani untuk disunat? Waduh. Aku semakin takut saja, nih. Tapi, tapi, ayah. Ayah sedang menunggu aku. Ayah juga pasti akan ikut aku. Tapi, tapi, sepertinya ayah tidak ikut dengan aku, ya. Wah, sepertinya ini ide bagus. Aku akan mencari cara agar aku bisa kabur dari sini. Wah, sepertinya ayah tidak tahu. Sekarang lebih baik aku kabur saja, deh. Ayah, maafkan aku, ayah. Boboiboy, Boboiboy, kamu mau kemana, Boboiboy? Ayah, aku tidak mau disunat, ayah. Sunat itu sakit. Boboiboy, ayah sudah menetapkan kamu untuk disunat. Kamu mau kemana, Boboiboy? Tidak, tidak, ayah. Boboiboy, tidak mau disunat. Sunat itu sakit. Jangan paksa, Boboiboy, ayah. Waduh, Boboiboy. Nanti apa kata ibu kamu kalau kamu tidak mau disunat? Tidak, ayah. Boboiboy, tidak mau disunat. Pokoknya, Boboiboy, mau kabur saja. Boboiboy, tidak mau disunat. Ayah saja yang sunat. Waduh, Boboiboy. Gimana sih kamu? Mau disunat, tapi kau malah kabur. Teman, coba lihat. Itu kan Boboiboy. Ya, kakak Yuta. Atom, atom. Sepertinya Boboiboy kabur. Sepertinya Boboiboy takut disunat nih, atom-atom. Wah, kakak Yuta. Kok bisa sih Boboiboy lari? Ya, ya. Coba kita lihat. Wah, teman-teman. Itu kan Boboiboy. Kenapa dia takut disunat ya? Ya, Yuta. Ya, Yuta. Aku juga pernah takut seperti itu. Aku lari saat disunat. Wah, kalian lari juga saat disunat. Ya, Yuta. Kami takut. Kami takut. Wah, kakak Yuta. Boboiboy mungkin belum berada ya, kakak Yuta. Iya, Mio. Orang kemarin Boboiboy kan cerita sama kakak. Katanya dia belum siap untuk ditik sunat. Dia juga takut sama jerum suntik. Ayo, ayo. Lebih baik kita kejar Boboiboy. Wah, kasihan sekali ayahnya. Dia berlari untuk melejarnya. Ya, kakak Yuta. Ayo, ayo. Kita ikuti mereka saja. Ya, Mio. Atom-atom. Tidak jangan taksa Boboiboy, ayah. Boboiboy tidak mau disunat. Pokoknya Boboiboy belum siap, ayah. Wah, Boboiboy. Berhenti dulu, Boboiboy. Ayah capek nih. Ayah kan sudah tua. Waduh. Kenapa kamu malah kabur, Boboiboy? Ayo berhenti. Ayah sudah melihatkan kamu mahal-mahal di rumah sakit itu. Tidak, ayah. Pokoknya Boboiboy tidak mau disunat. Tidak, ayah. Tidak, tidak. Jangan paksa Boboiboy. Boboiboy mau kabur aja. Jangan paksa aku, ayah. Waduh, Boboiboy. Berhenti dong. Ayah capek sekali ini. Waduh. Kalau kamu kabur, gimana caranya agar ayah mempercayakan ibu kamu? Tidak, ayah. Pokoknya Boboiboy tidak mau sunat. Jangan paksa Boboiboy, ayah. Tidak, tidak. Boboiboy tidak mau disunat. Waduh, Boboiboy. Berhenti dong, Boboiboy. Ayah capek ini. Tidak, ayah. Boboiboy tidak mau disunat. Tidak, tidak. Wih, lari. Kodi sudah tidak kelihatan sama sekali ya. Ya, Yuta. Sepertinya Boboiboy takut sekali. Takut disunat. Ya, kakak Yuta. Sepertinya Boboiboy takut disunat. Wah, kemana perginya ayahnya dan Boboiboy ya. Anak itu cepat sekali larinya. Mungkin karena dia takut sekali untuk disunat ya. Ya, kakak Yuta. Gimana dong? Apakah kita membantu mereka untuk mencari Boboiboy? Ayo, Yuta. Cari. Bantu ayah Boboiboy. Wah, baiklah, baiklah. Ayo, yuk. Kita cari mereka saja. Waduh. Ada-ada saja sih Boboiboy. Kenapa tidak bilang saja kalau tidak siap untuk disunat? Wah, kakak Yuta. Dulu juga kakak Yuta gitu. Ya juga sih, Mio. Dulu juga kakak Yuta kabur saat mau disunat. Ya juga, sama, sama. Wah, kalian memang sama sih. Dasar penakut kalian semua. Iya juga sih.